Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kenapa Eren tidak mati setelah ia dimakan oleh Titan Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya Banyak yang bertanya-tanya kenapa Eren tidak mati setelah dirinya dimakan oleh Titan Padahal seharusnya Eren sudah mati dan Titan kakek-kakek tersebut sudah seharusnya menjadi manusia kembali Karena yang ia makan adalah salah satu dari kesembilan Titan yaitu Attack Titan Dan MC dari Attack on Titan akan berubah dan bukan Eren lagi Tapi kembali lagi kenapa Eren tidak mati? Jawabannya mudah karena Eren memang belum mati Nah saat kejadian yang terjadi di season 1, Eren hanya ditelan bukan dikunyah Dikunyah atau dihancurkan itu kejadiannya sama seperti Armin ketika memakan Bertol Gigi Titan Armin menghancurkan kepala Bertol hingga cairan tulang belakangnya masuk ke dalam tubuh Armin Dan jadilah dia pewaris selanjutnya dari kolosal Titan Karena syarat untuk menjadi pewaris dari kesembilan Titan adalah cairan yang ada di tengkuk manusia mereka Alias bagian kepala Walaupun bukan salah satu dari kesembilan Titan, seseorang akan mati jika tubuhnya hancur atau dikunyah Contohnya Ilsa Langnar, kepalanya dihancurkan oleh gigi Titan Lalu ada Carla Yeager, ibu Eren yang langsung menuju ke penghancuran bagian kepalanya Begitu pula Hanes dan lain-lain Itulah yang membuat seseorang dapat mati oleh Titan Dan setelah mengetahui hal tersebut, kalian pasti sudah menemukan jawabannya kenapa Eren tidak mati saat itu Ya, karena si Titan kakek-kakek tersebut tidak menghancurkan Eren Melainkan hanya ditelan tidak dikunyah Hanya tangan Eren saja digigit Selebihnya Eren masuk ke dalam organ pencernaannya Dan masuk ke bagian lambung yang penuh dengan asam untuk menghancurkan tubuh manusia Eren bisa saja mati jika ia berdiam diri di sana tanpa melakukan apapun Tapi berbeda karena kebetulan Eren adalah salah satu dari kesembilan Titan Ia bisa bertahan dan malah berubah menjadi Titan di dalam perut Titan kakek-kakek tersebut Tapi kembali lagi kenapa Eren belum mati selain penjelasan ia hanya ditelan Nah, jawaban lainnya juga adalah Titan tersebut tidak mengkonsumsi cairan tulang belakang milik Eren Sehingga ia tak kembali menjadi manusia alias menjadi pewaris dari etek Titan Karena ketika Eren berada di dalam perutnya, kepalanya masih ada dan aman Dan asam penghancur tersebut tidak cukup kuat menghancurkan tubuh Eren Alias terlalu lama Dan sudah keduluan Eren berubah menjadi Titan dan dapat hidup kembali Dan ya, emisinya sampai hari ini tetap Eren Yeager Dan begitulah cara Eren bisa bertahan hidup Oke, mungkin itu saja penjelasan kenapa Eren tidak mati dan masih hidup sampai sekarang Jika ada pertanyaan tambahan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya